Pemberitaan datang dari Eno Lerian, artis cilik yang kini menjadi ibu rumah tangga ini jauh dari gosip namun tiba-tiba membuat pemberitaan. Mengumumkan kalau Eno Lerian kini terlilit utang online, namun bukan Eno Lerian yang memakainya yaitu saudaranya, bahkan tak sedikit. Terdapat 20 tagihan pinjaman online dari yang ilegal maupun non-ilegal, Eno Lerian marah-marah di sosial media. Semua diawali karena peleter e-commerce buat belanja karena tidak bisa menutupi, hingga pinjam sana-sini dipinjol, membuat Eno Lerian kesal karena memakai namanya. Eno Lerian yang tak punya hutang namun namanya dipakai seseorang untuk menjadikan jaminan hutang kesal. Bulan ini ada tagihan hingga 20 pinjaman online, itu yang ilegal dan non-ilegal, makin membesar karena telat hingga ada bunga berbunga. Nampaknya Eno Lerian kini mengumumkan hanya untuk memberitahu followersnya dan juga penggemarnya, kau sadeh tergoda untuk buat peleter atau pinjam kali lubang tutup lubang. Nyatanya kini saudara Eno Lerian ini benar-benar membuat Eno Lerian sulit, hingga marah-marah di sosial media karena kesal tak ada habisnya membayar pinjaman uang hutang dari pinjol yang makin membanyak karena bunga yang makin besar di tiap telatnya. Lama tak muncul penyanyi cantik, penyanyi cilik Eno Lerian kini murka buat status di sosial media karena namanya ikut dalam tagihan pinjol, padahal gak pernah hutang, bahkan jumlahnya tak sedikit. Eno Lerian ini adalah sesuatu yang harus dihindari, membuat pinjaman pay letter, membuat pinjaman online senesini hanya merugikan diri sendiri. Abang, makan apa abang? Tentang. Tentang. Kenapa mas? Mas. Kepada san? Kepada san. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!